Assalamualaikum sobat youtube semua kalau job kita kali ini sebuah mesin cuci polytron neuromatic top load dengan keluhan error order, oke kita sudah sampai di lokasi, posisi listrik sudah menancap, di dalam tabung juga masih ada bagian, kita power, kita coba spin ya kita langsung start, dan langsung ada kode error DOOR kita coba lagi, masih tetap sama kita cabut steger listriknya dan di bagian belakang itu ada 2 buah scrub, kita nyalakan dulu flashnya, ada buah scrub yang menghadap ke atas, kita lepaskan itunya dulu, error door itu error di pintu oke setelah scrub terlepas lalu kita lepaskan cover, nah ini saya menunjukkan bagian sensor pintu, sweet pintu ini nanti kita akan membebas, bebas itu artinya langsung tanpa menggunakan sensor pintu karena ini dulu sudah pernah saya perbaiki dengan keluhan jamur dan juga itu kabelnya ada di gigit-gigit sedikit tapi masih menyambung kita langsung potong saja ketiga kabelnya kabel yang warna abu-abu biru-biru biru muda setelah kita kupas lalu kita jadikan satu kemudian kita coba tancapkan lagi steger listriknya apakah masih continue nah ini masih continue dan kita lihat tidak ada error door ini artinya motor drain sudah menarik sudah membuang air kita tunggu saja apakah bisa berputar oke itu kita cara bebasnya begitu ya ini tabung spin sudah mulai berputar sedikit demi sedikit sudah berputar ini menandakan kasus error door ini sudah kita atasi dengan cara membebas alias kita tidak menggunakan lagi sensor pintu kelemahan dari bebas sensor pintu ini jika kita mencuci selimut ya itu menggerombol di salah satu satu sisi tabung ketika spin biasanya akan geludak-geludak gitu lah nah kalau geludak-geludak itu kalau masih ada sensor pintunya biasanya ada tulisan ada kode errornya lagi tapi kalau kita sudah bikin ya biarpun geludak-geludak tidak akan ada error tulis center itu kalau ada kondisi geludak-geludak ya kita coba langsung kita tarapi dulu kalau misalnya pas spin kita coba lagi kita tutup covernya lalu kita on spin setar nah kalau sensor pintu sudah di bypass begini ini kita juga bisa melihatnya tanpa menutup pintu ini kita coba kita buka pintunya saja masih bisa menyala karena kita sudah langsung menjemper sensor pintu menjadikan satu sensor pintunya kita tidak pakai oke sekian terima kasih barangkali ada kebingungan keluhan bisa ditulis di kolom komentar jangan lupa subscribe atau sembah namun wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.